Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my video english channel How are you doing my students? I hope you are all fine In today class we are going to learn a new material The material is expressing obligation Expressing obligation in Indonesian means Ungkapan yang menunjukkan keharusan atau kewajiban Oke let's get started Ya ini adalah beberapa kalimat yang menunjukkan Ungkapan keharusan atau kewajiban ya Jadi kita lihat yang pertama We must submit our assignment tomorrow We must submit our assignment tomorrow Kemudian kalimat berikutnya We have to submit our assignment tomorrow Kalimat ketiga We are supposed to submit our assignment tomorrow Ketiga kalimat ini Kalau kita lihat dari maknanya itu Hampir sama ya Hampir sama kalau dilihat dari maknanya Tapi disini ada beberapa sedikit perbedaan Kalimat pertama mengunggalkan must Yang kedua have to Jadi must dan have to Disini maknanya sama ya Artinya harus atau wajib Jadi ini kalau diterjemahkan Maknanya kita harus submit Kita harus mengumpulkan our assignment tomorrow Kita harus mengumpulkan tugas kami besok ya Kemudian yang ketiga We are supposed to submit our assignment tomorrow Ini juga maknanya sama Jadi untuk mengungkapkan keharusan Kita bisa menggunakan Kata kuncinya adalah Must have to Atau are supposed to ya Must have to Atau are to be supposed to Kemudian Kalimat ketiga Yang kedua Ini kalimat negatif ya Contohnya We must not watch TV too much Kemudian kalimat berikutnya We do not have to watch TV too much Jadi ini maknanya Kita Dilarang atau kita tidak wajib Maaf Kita dilarang Menonton TV terlalu banyak Atau terlalu sering ya Jadi We must not Atau we do not have to Terlalu negatif Atau we are not supposed to ya We are not supposed to Berarti kita seharusnya tidak menonton TV terlalu banyak We are not supposed to Baik Berarti Polanya bisa kita ambil kesimpulan bahwa Kalau kita mau Membuat kalimat yang menunjukkan keharusan Kita bisa menggunakan must Kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama Seperti tadi ya We must submit Submitnya itu verb 1 Atau pakai have to juga bisa Have to Diikuti verb 1 Atau pakai supposed to juga bisa Tapi sebelum supposed to harus Kita harus Menggunakan to be ya Menggunakan to be terlebih dahulu Misalkan I am supposed to submit Atau you are supposed to submit Kemudian untuk kalimat negatifnya Must Diikuti not Kemudian baru diikuti verb 1 Misalkan I must not go to the movie Misalkan Kemudian Kalau have to Itu Sebelumnya memakai do not Atau does not Karena have to Itu seperti kata kerja ya Jadi Misalkan I do not have to go to movie ya I do not have to Play football I do not have to Go to bed very late Misalkan Atau She does not have to Work too much Misalkan Atau negatif yang menggunakan Supposed to Itu Polanya adalah To be Diikuti not Kemudian supposed to Baru diikuti verb 1 Misalkan I am not supposed To go to the movie I am not supposed to Work very late You are not supposed to Go to bed very late Misalkan Itu polanya Nah Ini adalah beberapa contoh Dalam kalimat Kalimat pertama I must clean my room everyday I must Atau I have to Maknanya sama Atau I am supposed to I have to water the flowers everyday Jadi saya harus menyerang bunga setiap hari I am supposed to make my bed every morning Jadi saya harus Membersihkan Tempat tidur saya setiap pagi I am supposed to arrive at the station by 7 o'clock Saya harus Tiba di bandara sebelum jam 7 Jadi Setelah Beberapa Apa tadi Kata kunci untuk menunjukkan Ungkapan Keharusan Setelah must have Kemudian supposed to Itu menggunakan verb 1 Misalkan disini Contohnya adalah Clean Water And Make Atau arrive Ini juga menggunakan verb 1 semua Contoh lain Negative You must not walk into the room without permission Jadi You must not walk Itu itu Makanya seperti Kamu dilarang You must not walk into the room Kamu dilarang masuk ke ruangan tanpa Permission atau izin Kemudian Student must not attend the seminar Jadi kalau negative Ini bisa juga maknanya Selain dilarang Bisa Maknanya Student must not attend the seminar Maknanya Siswa Boleh menghadiri seminar itu Dan juga Boleh tidak menghadiri seminar itu Jadi seperti pilihan Student do not have to attend An extra curricular activity At school Ini juga maknanya Sama tadi Seperti Student must not attend seminar Jadi Siswa Boleh Ikut Aktivitas extra curricular Atau Siswa juga Boleh tidak mengikuti Extra curricular Jadi seperti pilihan Oke My students I think that all For my explanation About this material You can Play this video Or watch it Again and again So that you have Better understanding On this Class Or on this material Oke I think that's all Thank you very much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I don't want to make sure I think that all